Oke, sekarang kita jalan-jalan ngelilingin kota-kotanya Bad Wilbad, lihat-lihat pandangannya. Cantik juga ternyata kotanya. Tuh, ada sungai, sebelah sananya ada gunungan, pembukitan, kotanya kayak kota tua, seisi kota itu kota tua, gak ada bangunan-bangunan modern. Jadi, karena situasi sulit karena Corona, banyak toko-toko, rumah-rumah makan di kota ini, semua pada bangkrut dan tutup. Kasian banget. Kota-kotanya cantik loh ini. Tuh, lihat pemandangan di belakang itu ada adab, kayak aku gak tahu apa di belakang. Nah, kotanya juga cantik. Sayang banget, sepi kotanya. Banyak yang bangkrut. Bapak, Bapak, Bapak. Oke, setelah seharian jalan-jalan, EV-nya baru kepake seperempat, jadi masih ada tiga perempat baterai. Oke, tapi aku pengen nyobain ngecas mobilnya dengan fast charging yang bisa sampai 75 kW. Berapa lama kira-kira ya? Dari tiga perempat sampai full lagi? Berapa menit? Tuh, katanya sih ada dua fast charging di sini. Dari Shell. 75 kW. Available. Cobain ya. Ternyata setelah disamperin, alas charger-nya belum berfungsi yang ini. Adanya yang sebelah sana. Yang biasa. Kalau yang biasa juga dekat rumah mah ada. Jadi kemarin itu habis ada badai gurun di Jerman. Jadi semua mobil-mobil di Jerman itu ada penuh dengan lumpur, kotor di mana-mana. Termasuk mobil ini juga. Jadi rencananya kalau misalkan nggak sempat ngecas malam ini, kita nyuci mobil dulu. Biar besok kita jalan-jalanan mobilnya bersih. Kita cuci di car wash, super car wash dari Aral. Jadi kayak otomatis gitu. Masukin mobilnya. Dan kita harus beli kartunya di pom bensin ya. Ini beli kartu. Ini harganya 9 euro. 9, berapa euro gitu. Untuk yang basis. Yang bersihnya yang nggak terlalu intensif banget. Nanti kartunya tinggal masukin ke dalam mesinnya. Masukin dulu mobilnya. Terus masukin kartunya ke dalam mesinnya. Press start. Tunggu sampai selesai. Terus ambil. Kita lihat yuk. Tunggu sampai selesai. selamat menikmati bersih oke mobilnya sekarang udah bersih kita mau jalan-jalan lagi keesokan harinya kami mengunjungi salah satu kota cantik di wilayah selatan Black Forest sebagaimana pengendara mobil listrik pergi kemanapun targetnya adalah cari parkiran yang ada charging stationnya agar saat kami kembali ke parkiran baterai mobilnya sudah terisi penuh kembali dan kami pun bisa pulang ke rumah dengan selama sebuah pengalaman yang unik, seru dan juga mendebarkan mendebarkan jika tidak menemukan charging station sepanjang perjalanan anyway satu hal yang menarik mengendari mobil listrik bisa ngecas bareng bersebelahan dengan mobil Tesla ini aku nemuin ada tempat menarik di Frybook ini kayak kumpulan tanaman-tanaman yang berbeda di jejer-jejer di tiang-tiang gitu red wine hybrid dari Perancis oke kita sekarang makan es krim dulu di pinggiran kota ini kan pinggiran kota di tengah kota ya oh iya satu hal yang unik dari Frybook itu ada yang namanya Frybook Basel itu kayak aliran air yang mengelilingi sepanjang kota sejauh 15,5 km sumber mata airnya itu berasal dari sungai Drysum dan kemudian dialirkan ke parit-parit kecil ini jadi parit-parit kecil ini itu bukan air pembuangan dari rumah-rumah bukan tapi benar-benar dari sungai dialirkan ke sini jadi airnya bersih zaman dahulu kala orang menggunakan parit-parit ini untuk penanganan pertama di saat terjadi kebakaran dan juga di saat lagi berjemur sambil duduk-duduk mereka becek-becekkan kayak gitu ke parit tos 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 setiap kita jalan-jalan ke kota besar kita selalu beli es krim gelato ini yang aku beli ini rasa vanilla campur dengan rasa mangga kalau yang misdi rasa apa itu? papaya oh sorry ini vanilla dan papaya nih vanilla dan papaya itu vanilla kalau yang resya yang mangga oh diambil resya ya si parit bachelornya ini benar-benar memikat anak-anak jadi kita gak kesulitan juga ngejagakan resya karena dikit-dikit dia lari ke parit dikit-dikit lari ke parit tadi sempet hampir mau diminum dari parit sama dia untung kita nemuin ada kayak toko kecil gitu di pinggir jalan yang jualan perahu-perahuan buat dimainin di atas paritnya itu lucu juga ya dalam menjaga kebersihan air parit kecil bachelor dibangun pula saluran air bawah tanah sebagai tempat aliran akhir dari parit di atasnya kota Freibug secara strategis terletak di persimpangan rute perdagangan antara laut Mediterania dan Nordsee Sumerai Rhein dan Danube yang juga merupakan salah satu kota universitas tertua di Jerman setelah kota Heidelberg kota ini menyajikan keragaman seni dan budaya alam serta arsitektur menjadikannya sebagai tempat yang tak akan pernah bosan dikunjungi sepanjang musim nah yang di belakang aku ini ini katedralnya dari kota Freibug gereja terbesar di Freibug dan yang aku baca di internet untuk membangun gereja ini membutuhkan waktu hingga 300 tahun hmm lama banget ya dan sekarang saat kita tiba disini gereja juga sedang dalam perbaikan untuk bisa dilihat mungkin membutuhkan waktu sekitar 300 tahun lagi ke depan baru susah oke guys yang di belakang itu kreatif banget loh jadi mereka itu dancer mereka dancing di tengah kota tapi supaya gak berisik kemana-mana karena kan disana ada yang main lagu lagu klasik disana ada lagu yang lain lagi mereka naro kayak headset gitu banyak banget di pinggiran situ supaya orang bisa ngambil headsetnya dan terus ngedengerin sambil ngeliatin mereka dancing tuh lihat tuh oh tuh tuh dikasih takasih ilang dangke ada kereta ada kereta Risha ayo cepetan Risha ayo Risha oke sekarang kita jalan lebih dalam lagi ke dalam kota Freiburg hingga sampai ke Schwaben Tor depan itu ada Schwaben Tor Tor artinya pintu Schwaben artinya Schwaben dan sayangnya sisi seberangnya lagi perbaikan jadi pemandangan agak sedikit terganggu ternyata bangunan disebelah kanannya itu McDonald's guys ada McDonald's di tempat kayak gini ya seharusnya karena udah 4 jam chargernya udah penuh sekarang ya bisa dicabut ologies jadi な 2 Terima kasih telah menonton!